Pertarung kelas welter, UFC, Jorge Mas Fidal, memberikan sindiran menohok untuk Hamzat Cimay. Sindiran ini tidak lepas dari niat-niat yang dibeberkan jagoan kelahiran C-nya itu. Cimay mengaku bahwa dia berniat untuk masuk duel perebutan sabuk juara kelas welter. Mas Fidal pun menyindir si serigala dengan mengungkit kasus di UFC 279. Dalam gelaran yang dilangsungkan pada tanggal 10 September tahun 2022 itu, Cimay dijadwalkan untuk melakoni duel kelas welter dengan veteran OFC Nathedias. Namun, jagoan berkebangsaan Sweden ini gagal memenuhi standar berat badan pertarungan kelas welter. Cimay yang saat itu tercatat berbobot 80,9 kg, malah lebih dekat dengan standar pertarungan kelas menengah. Duelnya dengan Dias dibatalkan, dan UFC memutuskan menyambungnya dengan Kevin Holland di kelas tangkapan 82 kg. Dengan borok yang ditampilkan, dalam gelaran tersebut, Kamsat Cimay diminta Jorge Mas Fidal untuk meninggat ke kelas menengah. Dia gagal memenuhi standar berat badan dengan kelebihan 3,8 kg. Pergi saja dari sini, kata Gembret. Anda masih bercuap tentang tidak ada pertarung yang mau melawan Anda. Penuhi standar bobot lebih dulu, baru ngomong soal duel. Itulah hal pertama yang harus Anda ketahui. Jangan memakai steroid dan penuhilah standar berat badan yang sudah disepakati. Anda melewati standar berat sebanyak 3 kg, berpikir bahwa semua baik-baik saja dan menantang orang. Pergi saja. Selain berniat memperebutkan gelar juara kelas welter, Kamsat Cimay juga berhasrat melakoni duel perebutan sabuk raja kelas nengah dengan Alex Pereira. Jorge Mastidal kembali melayangkan sindirannya. Menurutnya, jagoan dengan rekor 12-0 itu belum layak menantang Pereira lantaran belum pernah mengalahkan jagoan top 15 kelas menengah. Saya melihat komentarnya yang menantang Alex Pereira, Anda ini siapa, sambung pencetak, kau, tercepat di UFC. Orang ini adalah juara dan Anda belum pernah menang atas 15 jagoan teratas. Nyinggat saja ke kelas menengah, jadilah seperti kami, pakailah pelindung mulut dan mulailah bekerja. Bertarumlah dan kemudian baru bicara, pungkas Jorge Mastidal dilansir juara.net dari BGVN. Sampai jumpa di video selanjutnya.